Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Sumanogi Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru P3K 2021 dan hal ini berkaitan dengan alur penempatan P3K guru di tahun 2021 nantinya dimana kabar gembiranya adalah untuk terkait dengan alur penempatan uji kompetensi itu akan memperroteskan guru honor negeri terlebih dahulu sehingga peluang lolos akan semakin besar bagi guru honor negeri tersebut oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum subscribe silahkan tenang tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya baiklah kita langsung saja ke aturan terbaru yang akan ditetapkan nanti terkait dengan alur penempatan P3K guru di tahun 2021 yang pertama adalah dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai jadi disini sudah jelas bapak ibu guru sekalian apabila di sekolah bapak ibu guru honorer tersedia formasinya yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat bagi yang memiliki maka hukumnya wajib bapak ibu guru honorer tersebut melamar atau mendaftar di sekolahnya kemudian di aturan yang kedua adalah apabila jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar hal ini berkaitan dengan aturan yang pertama maka tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain artinya apabila di tempat bapak ibu guru mengajar sudah tersedia misalnya satu formasi dan bapak ibu guru tersebut secara otomatis mendaftar di sekolah tersebut maka guru-guru honorer dari sekolah lain itu tidak bisa mendaftar di sekolah bapak ibu tersebut karena kebutuhan formasinya sudah terpenuhi nah kita ke aturan yang ketiga dalam hal kebutuhan P3K jika tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jadi ini jawabannya bagi bapak ibu guru honorer seandainya di sekolahnya tidak tersedia formasi atau tidak disediakan oleh pemdaformasi maka bisa bapak ibu guru honorer mendaftar ke sekolah lain asalkan di sekolah tersebut kebutuhannya masih kosong atau belum terisi oleh guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut jadi tiga aturan ini memperjelas bahwa terkait dengan penempatan untuk P3K guru di tahap satunya teman-teman sekalian bahwasannya guru honorer negeri yang mengajar di sekolah tersebut atau yang sudah mengajar di sekolah asalnya akan benar-benar menjadi prioritas untuk lulus di P3K tahun 2021 jadi bapak ibu guru yang sudah tersedia formasi di sekolahnya manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini karena bapak ibu guru betul-betul mendapatkan prioritas oleh pemerintah agar bisa lulus P3K di tahun 2021 nah kita ke aturan berikutnya aturan yang keempat bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini kemudian ada taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD dan atau sekolah menengah pertama SMP ini dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar jadi disini sudah jelas teman-teman sekalian bahwasannya bagi pelamar yang mengajar atau bagi bapak ibu guru yang mengajar di sekolah satuan PAUT, TK, SD, SMP itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut selama masih berada dalam satu wilayah kabupaten ya tidak boleh lintas kabupaten tapi yang perlu jadi catatan harus sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya artinya harus sesuai linearitas yang sudah ditetapkan oleh kemendikbud mengenai linearitas ini teman-teman bisa mencek di surat edaran TK kemendikbud yang sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu selanjutnya kita ke aturan yang kelima bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas ini untuk SMA sekolah menengah kejuruan SMK atau sekolah luar biasa SLB dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar jadi hal ini sama juga dengan aturan yang keempat bagi bapak ibu guru yang mengajar di SMA, SMK, atau SLB itu dapat juga melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan asalkan masih dalam satu lingkup atau wilayah provinsi tempat bapak ibu guru mengajar dan yang terpenting juga harus seliniat dengan mata pelajaran atau sesuai sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pelamar tersebut nah itulah terkait dengan alur penempatan P3K guru nah mengenai untuk pengolahan nilai akhir P3K 2021 dari informasi tambahan bagi bapak ibu guru sekalian bahwasannya untuk pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan peringkatnya terbaik atau yang paling tinggi ini sudah jelas jadi di kompetensi 1 nanti atau di tahap 1 bagi bapak ibu guru honagri dan THK 2 itu akan dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik namun apabila pelamar memiliki nilai akhir yang sama maka aturannya seperti ini yang pertama itu akan dinilai nilai kompetensi teknis yang paling tinggi jadi kalau seandainya bapak ibu guru mengalami hal seperti ini yang dilihat pertama kali itu adalah nilai kompetensi teknis bapak ibu guru peroleh pada saat uji kompetensi maka yang paling tinggi maka dia akan lolos kemudian yang aturan berikutnya apabila ada kasus seperti ini maka jika nilainya masih sama artinya nilai kompetensi teknis bapak ibu guru sekalian itu masih sama kemudian akan dilihat lagi mengenai penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosio kultural yang paling tinggi jadi nanti dijumlahkan nilai kompetensi manajerial bapak ibu guru sekalian dengan sosio kultural yang mana yang paling tinggi maka bapak ibu guru tersebut yang berhak lolos untuk lulus di P3K 2021 tetapi kalau seandainya juga masih sama nilainya antara nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosio kultural dan kompetensi teknisnya masih sama juga maka nilai yang akan ditentukan itu adalah nilai wawancara yang paling tinggi jadi hal ini tentunya menentukan juga artinya semua uji kompetensi yang bapak ibu guru lakukan itu sangat menentukan semuanya terkait dengan nilai kalau seandainya ada kasus seperti ini ya yang nilainya sama semua nah apabila juga masih sama antara nilai kompetensi teknis kemudian kompetensi manajerial sosio kultural itu sudah dikumulatifkan nilainya juga sama kemudian wawancaranya juga sama maka yang akan diperhatikan adalah atau yang menjadi tolak ukur yang terakhir adalah usia yang paling tinggi yang akan lulus P3K di tahun 2021 dan tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi peserta yang memiliki usia yang paling tinggi tapi hal ini kemungkinan ya untuk nilai yang sama tapi semoga saja di tahap 1 bagi bapak ibu guru honor negeri itu langsung lolos di tempat bapak ibu guru mengajar apabila tersedia formasi karena banyak sekali afirmasi yang sudah diberikan oleh panselnas atau kemendikbud kepada guru-guru honorer untuk mengikuti P3K di tahun 2021 oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini sekian informasi yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati